Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel KimTV Official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk kalian semuanya dan kali ini adalah konfig Huawei Style untuk Giga Nikita 2.0 ya konfig ini cocok untuk foto di malam hari maupun siang hari dan masih oke untuk objek manusia ya untuk warna kulit pas tidak oversaturasi seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus install dulu Giga Nikita 2.0 buat yang belum punya silahkan di download terlebih dahulu linknya ada di deskripsi dan buat kalian yang sudah punya Giga Nikita 2.0 kalian cukup download konfignya saja disini saya asumsikan kalian sudah punya Giga Nikita ya jadi langsung saja masuk ke Giga Nikita nya selanjutnya buat yang baru pertama kali install Giga Nikita kalian harus buat dulu folder konfignya dengan cara masuk ke menu setting lalu ke menu paling bawah menu config selanjutnya pilih save lalu kita save ini bertujuan untuk membuat folder Giga Nikita 3.0 ini nanti untuk konfignya dalam format zip dan berpassword untuk passwordnya ada di dalam video ini silahkan kalian simak videonya sampai selesai passwordnya ada di dalam video silahkan di extract dan nanti di dalam folder tersebut akan terdapat 6 config ya yang terdiri dari config aux dan non aux serta terdapat 3 format viewfinder ada JPEG, GUV dan juga auto oke kalau sudah silahkan kalian pindah ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder Giga Nikita kemudian konfig 7 dan kalian tempel di dalam folder konfig 7 oke selanjutnya buka lagi Giga Nikita lalu kita lakukan restore konfig dengan cara tab dua kali disini kemudian pilih konfignya Huawei style by kim tv official oke untuk proses restore konfignya sudah sukses ditandain munculnya ada beberapa fitur ya ada aux line kemudian ada manual focus disini oke untuk fitur-fiturnya disini seperti biasa ya ada net site yang tentunya sudah support astrofotografi ada portrait kamera video ya kemudian di menu lainnya ada panorama foto sphere slow motion timelapse dan juga playground oke langsung kita tes yang pertama saya akan mencoba mode net site nya terlebih dahulu oke langsung kita tes ya yang pertama saya akan mencoba mode net site nya terlebih dahulu ya sudah selesai dan seperti ini ini awb on ya hasilnya seperti ini kemudian selanjutnya saya akan mencoba mode astrofotografi ya sudah mulai terlihat hasilnya hasilnya terang banget ya teman-teman ini pengambilan gambar kurang lebih jam 12 malam ya seperti ini hasilnya ini untuk astrofotografi on astrofotografi off dan ini untuk kamera bawaan kemudian untuk selanjutnya percobaan di tempat yang berbeda kali ini masih di mode net site ya oke langsung kita shoot tunggu beberapa detik dan seperti ini hasilnya oke detail ya detailnya dapat banget teman-teman saya coba sedikit arahkan ke sana oke saya akan mencoba mode astrofotografi saya gunakan tem paling rendah ya 8 detik temannya cukup lama namun kita tidak harus menunggu sampai waktunya selesai kita bisa stop kapanpun ketika logo stopnya sudah aktif oke sudah mulai terlihat hasilnya langsung kita stop saja biar videonya tidak terlalu lama oke dan seperti ini hasilnya hasilnya mantap cernih warnanya colorful ya seperti ini kemudian untuk selanjutnya sebagai perbandingan saya akan mencoba awb off tentunya ketika awb di off kan hasilnya lebih colorful ya seperti ini agak sedikit oversaturasi ya tapi tergantung selera saja ini perbandingannya jadi antara awb off seperti ini ini untuk awb off ya agak sedikit colorful temen-temen dan ini astrofotografi dan ini mode malam biasa oke ini perbedaannya awb on awb off lalu ini untuk mode astrofotografi selanjutnya saya akan tes untuk objek manusia untuk objek manusia gunakan mode malam biasa saja ya hasilnya mantap warna kulit pas ya tidak kuning dan ini percobaan untuk di siang hari hasilnya mantap dan ini untuk ultrawidenya ya seperti ini ini untuk objek makanan kemudian yang terakhir saya akan mencoba menggunakan kamera utama di siang hari ini awb on ya ya seperti ini hasilnya di siang hari mantap warnanya colorful namun masih aman untuk objek manusia sekarang awb off oke seperti ini dan untuk selanjutnya lensa ultrawide ini awb off seperti ini ultrawidenya kemudian awb on kita coba seperti ini warnanya lebih cool ya sesuai atau tergantung dari selera saja kalian lebih selera yang mana silahkan dicoba-coba sendiri karena beda handphone tentunya beda juga hasilnya oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan juga subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati